Halo bro, welcome to my channel ya Ini kali ini dapet NMAG ya Tiga nya ini Itu orangnya yang punya Ini dari Dari mana? Dari kargo Dan permasalahannya bunyi motornya Kayak Selepan Retraktor Oke, kayak gitu ya Nah, untuk teman-teman Yang pertama Kalau keluhan kayak gini Yang pertama itu subscribe-nya jangan lupa Yang pertama ya Ini di bagian cek CVT ya Jadinya CVT itu Benar-benar aman Dari rumah roller Opla Dan roller Apa namanya? Rollernya pecah Dan lain-lain Di CVT aman Sementara ini kita cek aman ya Nah, oke Selanjutnya Langkah selanjutnya Di Stutka Amprat Ini Stutka Amprat bro Nah, ini tonjokan ini biasanya Rantan sekali jebol Kalau untuk NMAG Air Rock ya Makanya dari luar dulu dikerjain Ini aja cek jebol apa enggak Ini kita cek dulu Ya, ini belum saya cek Kita cek dulu jebol apa enggak Kalau misalkan jebol Kita kerjain dulu Terus kita coba hidup ini Nah, sama Olinya di cek ya bro Ini tak cek olinya dulu Kayak apa bro Kita cek olinya Nah, ini tadi sering aja Untuk biaya Ini diberes tadi Orangnya Di estimasi biaya Sekitar 3,5 Diberes 3,5 Dan ini olinya Kayaknya habis Diberes Diberes Ya, kita cek olinya Ya, olinya masih dikit bro Ya, hitungannya habis Kalau kayak gini Oke Kita lanjut ya Cek Stutka Ampratnya ya bro Cek Stutka Ampratnya Air radiator juga habis Ya, ini geluannya apa Kita cek satu-satu Permasalahannya apa dulu ya Oke, kita langsung Ke Stutka Amprat dulu Oke, caranya Ini buat Alat buat Stutka Amprat ya Buat nyetutin Ngendorin Ngencengin ya Kalau biasakan Mau membuka Di bagian Ngencengin ya Kita copot Cungkil pelan-pelan Lekernya Anuh Karetnya Ini karetnya Coba kita setutin ya Soalnya panas Terus Setutnya Setutnya aman bro Jadinya Kalau kayak gini Bisa balik ya Nah, kalau dikendorin Bisa muter sendiri Berarti setutnya aman Gak ada permasalahan Di setutnya Ya Ini kita kendorin ya Kita lepas Kembalik ya Kembalik Berarti ini ada Masuknya masih bagus Setutnya Berarti pernya Gak patah Per Stut Oke ya Kita langsung Bongkar di bagian Copnya Tapi ini gak Kita masukin video Bongkar bagian copnya Karena Mungkin durasi Ntar Biar inti Poin-poinnya aja Kalau misalkan Mau detailnya Video saya Di belakang-belakang Masih banyak itu Silahkan tonton Untuk Cara pembongkarannya Oke ya Kita langsung Bongkar ini Halo Ini udah saya Bongkar Nih Dibongkar Jadinya dibongkar Block copnya aja Gak usah Bongkarin semua Biar gak Terlalu Acak-acakan Nah Ini Langsung Diterangin aja Mana yang Bermasalah Lakar Noken as Sampai copior Ya Satu Lakar noken as copior Sinti-nya Sampai patah Ya Dua Air Air radiator Cepat bagus Habis Sil water pumpnya Jebel Biasanya Tapi ini belum Tak bongkar Ntar dibongkar Dicek sekalian Terus Ininya Yang in Yang mahal Pocak satu Ya Yang ik Aman Terus Bagian laker ini Kita ganti sekalian Ya Biar gak Resiko Dalamnya rusak Ya Kalau luarnya diganti Ntar dalamnya rusak Ya sama aja Goyang lagi Rusak lagi Ya Biar gak Dua kali Terus Ini Sebetulnya Boringnya ini Masih Gak terlalu parah Rusaknya Ya Cuma beset-beset Dikit Tapi resiko Oli cepet habis Kayak gini Ini ntar Sama orangnya Suruh ganti sekalian Kita ganti sekalian Sama sekernya Sekalian Terus Ini Yang Perkara lagi Ininya Yang Aku bikin Agak Resikan Jadinya Rumahnya ini Kayak kemakan Bro Mudah-mudahan Masih Clek Masih bagus Ya Rumah lakernya Kayak kemakan Karena Ini Ikut muter Kocak ini Sampai kayak gini Ntar kita Cuci Kita sekur Kita bersihin Semua Baru kita cek Ininya Rusak apa enggak Rumah lakernya Apakah kita cek Sekalian sekarang ya Kita coba ya Oke ya Ini pakai NTN 6906 Yang bagus Kalian Jangan yang Biasa-biasa Biar enggak cepat rusak Ya End to end End to end Javan Oh Masih bagus Bro Masih bagus Bro Kita coba Pukul Pukul Masih bagus Bro Aman Kita bersihin Langsung Kita pasang Lagi ya Bro Itu kayak Stangnya Masih bagus Jadinya Mungkin tadi Telat oli aja Kita lanjut Ini Udah jam 3 Sibuk banget Enggak ada Selah untuk Ngerakit Ini Boring Diamond Shaker Enggak jadi Diganti Karena Enggak tau Motornya mau dijual Apa gimana Yang penting Suruh Ya Biaran Enggak bunyi Enggak bunyi Berisik-berisik Amat Terus Ini Yang saya ganti Ya Tetep Sil water pump Laker Terus Laker nokenas 2 Timlernya 1 Terus Air radiator Oli Ya Banyak banget Itu yang diganti Tapi ya Kemungkinan Enggak sebegitu Mahal Yang Eksimasi Eksimasi Di Beres Kemarin Harganya 3.5 juta Coba kita kerjain Ini Enstimasi Enggak sampai 1.5 juta Kayaknya Ini Emang Ini Berhasil Makanya Kepokin Jangan Lupa Langsung Di Subscribe Oke Kita lanjut Untuk Pekerjaannya Biar Enggak Lama-lama Ini Juga Udah Tak Pasang Biar Durasi Enggak Lama Terus Ini Juga Tak Pasang Semua Lakarnya Baru Sil Water Pong Sudah Kita Tunjukin Yang Bekasnya Biar Enak Oke Ini Bekasnya Ini Temlar Kocak Sil Water Pong Ini Yang Hitam Ini Sil Water Pong Dia Jebol Air Radiator Kemarin Habis Nah Ini Lakarnya Dua Lakar Luar Dalam Terus Ini Yang Lain Udah Pada Diancurin Kayak Silk Lab Dan Lain Lain Oke Kita Langsung Ke Pekerjaan Ya Bro Kita Langsung Pasang Aja Lain selamat menikmati 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 selamat menikmati